Sambil bawa selebaran tuntutan dan pengeras suara, puluhan mahasiswa dari aliansi mahasiswa Jambi memulai unjuk rasonya di Bandaran Simpang BI Telanaipura. Para mahasiswa ngotok keras adunya pejabat korup yang terlibat dalam kasus huap uang ketok RAPBD Jambi. Di mata mahasiswa, aksi pengungkapan KPK di Jambi membuktikan bahwa moral pejabatlah sangat korup. Dalam tuntutannya, pendebo mendesak KPK untuk membongkar habis dan ngosot tuntas kasus korupsi huap APBD Jambi. Mahasiswa juga mendesak para pejabat pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Jambi untuk segera ngambil sikap tegas atas para tesangko yanglah ditetapkan oleh KPK. Selain itu, mahasiswa nilai kasus korupsi yang dibongkar KPK lom sepenuhnya transparan. Mahasiswa nuntut KPK bersama kepolisian untuk mendalami dan ngosot keterlibatan oknum DPRD Provinsi Jambi lainnya yang terindikasi kuat nerimo aliran dana suap tersebut. DPRD tidak menikmati fasilitas, tapi tidak bekerja dengan fasilitas yang ada. Sedangkan rakyat, rakyat Jambi tidak menikmati dari apa? Buas berorasi di simpang BI Telanaipura, rombongan mahasiswa menggeruduk kantor gubernur Jambi dan gadung DPRD Provinsi Jambi. Tapi sayang, di gedung wakil rakyat, tidak ada sekopun yang mau bertemu dengan para demonstran. Mahasiswa mengeluapkan kekecewannya kepada anggota DPRD yang dikabarkan lagi berado di Jakarta. Pemimpinan teknis di Jakarta. Berapa orang anggota dewan? Pemimpinan anggota dewan pimpinan mumpulan kita. Semua pimpinan ya? Berarti Cornelis Bustak sekarang di mana? Bapak-bapak. Kalau jadwalnya di jadwal kami, mereka lagi pimpinan teknis, Pak. Hari ini baru berangkat. Berarti Pak Cornelis tidak sakit ya? Tidak. Jadi untuk semua...